Salurkan sedekah cari yang anda melalui Bangla Malat Indonesia 353 00 16 716 Atas nama pondok pesantren Tahkimusunnah al-Islam Kode Bank 147 Informasi dan konfirmasi 0813 73 14 79 83 Jazakumullahu Khairan Wa salamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashamihi wa man wala Shadu an la ilaha ila Allah wa hudahu la tariqa laf Wa shadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa salab alasri mamma zaidari Ya ayuhennadina amanu taqru Allah wa haqbat batik Wa la daun turna illa wa antum muslimun Ya ayuhennadina amanu taqru Allah wa hudu qawlaan sadeida Yusrik lakum wa alakum wa yagfir lakum dhu nubakum Wa min yutin illaha wa rasulahu fadu faaz faozan mazimah Amma ba'du fa inna astakal hadeezi kitabu ala afm Usair ala hadhi hadhi muhammadin sallallahu anaihi wa sallat Usadla ala umuri muhdafatubha Wa inna kulla mahdasatik bid'ah Wa kulla bid'atin zlalakum Kulla zlalatin finna Marilah kita terus memuji Allah subhanahu wa ta'ala Bersubur kepadanya Kembali kita bisa bermajris Pada kesempatan malam hari ini Melanjutkan pelajaran kita Tentang kaedah-kaedah yang pokok Di dalam syariah kita Pembahasan kita masih di kaedah Yang ketiga Yaitu al-masyakka Tajirimu taisir Sesuatu yang berat Mendatangkan pemudahat Terakhir pembahasan kita Tentang sebab Diberinya keringanak Apa yang ingin kami terangkan Tolong difahami baik-baik Tentang kudur Sebabnya lupa Dan bersalah Sebab lupa dan bersalah Lupa dan salah Keliru Salah maknanya keliru Keliru itu Antara niat dengan perbuatan berbeda Antara niat dengan perbuatan berbeda Ingin membunuh orang kafir Keliru Ternyata dia orang muslim Itu namanya Al-Khattab Salah Kalau lupa Itu lanenya hati Dari sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya Jadi tadinya sudah ngerti Pada saat melakukan perbuatan Hilang ilmunya Itu namanya Lupau Anak-anak sudah Belajar Rafal Begitu ngerjakan soal Karena kukup Lupa Hilang ilmunya Itu namanya Nisiat Dua-duanya ini Secara dosa Dimaafkan oleh Allah SWT Allah SWT memberikan Doa yang sangat agung Rabbana la tu'afitna Inna sinan Awas ta'na Wahai Rabb kami Jangan langkau melukum kami Jika kami lupa Atau keliru Dalam hadis Siliwat Yusrin Allah menjawab Qadfa'an tun Sungguh aku telah melakukannya Yaitu Allah tidak akan menimpul Kalau seorang hamba berbuat Salah Karena Dasarnya Lupa Dan keliru Dan ini Luasnya Rafal Allah SWT Wahata perbuatan yang besar Seperti kemarin kita contohkan Perbuatan kufur Seorang yang mengatakan Allah SWT Anta abdi Wa anna Rabbuna Ya Allah Engkau lah hambaku Dan aku Tuhan Ini ucapan yang sangat besar Tapi Nabi katakan As-ta'ah Min syiddatil farah Orang ini keliru Karena sanggeng Gembiranya Jelas ya Kalau ini terkait dengan Hak Allah Maka Ada dua kriteria Kalau yang terjadi Karena salah dan lupa Kalau dosa Sudah maklum ya Sudah kita bahas Tidak berdosa Dosa tidak ada tuntutan Kalau lupa Atau beliau Sekarang sisi hukumnya Karena Ibn Raja Alhamdulillah Beliau menjelaskan Yang maknanya Hadis Atau dalil Tentang Dimaafkan Yang lupan Dan salah Itu yang dimaksud adalah Wrong only is me Yang dimaafkan Itu dosanya Bukan Bukumnya Nah untuk Menetapkan hukum Kembali kepada Danil Masing-masing Ulama kita Memerinji Kalau itu Ibadah Yang tidak Wisa lagi Dipulang Loh Maka Tidak berdosa Dan kukur Tanpa Tayunan Diringankan Total Kemarin contohnya Jumat Wisa Ini gak bisa Diulang Orang Mepah Bahwa itu Hari Jumat Terus dia Enggak Jumat Hari itu Itu gak bisa Lagi diulangi Atau Dia Kelihuk Menghitung Hari Hari Jumat Dia Sangka Hari Sabtu Misalkan Atau Rabu Akhirnya Dia enggak Jumat Itu sudah Dimaafkan Dosanya Dan kukur Jumatnya Karena gak bisa Diralak Jelas ya Tolong Perhatikan Supaya gak salah Ini kedua Ibadah Yang bisa Diulang Diralak Bisa Diindro Maka Terimak Indro Kalau Kesalahan Dan lupa Ini Terjadi Pada Bentuk Ibadah Ia Perintah Yang diperintah Berarti Dosanya Terangkat Tapi Ibadahnya Dikerjakan Jadi tetap Mendapatkan Tanggungan Kemarin Yang dicontohkan Sholat Sholat ini Diperintah Wudu Diperintah Orang Sholat Tidak Berwudu Karena Lupa Maka Dosa Dia tidak Berdosa Tapi Sholatnya Tidak Sah Maka Kemudian Dia berwudu Melaksanakan Perintah Tadi Tanggungan Dikerjakan Dan Diulangi Sholatnya Jelas Nah Dan nanti Yang lain Yang perintah Seperti itu Kalau Pelanggarannya Itu Dalam Bentuk Larangan Yang Dia langgar Atau Sesuatu Yang harus Ditinggalkan Malah Dia kerjakan Maka Dimaafkan Dosanya Dan Dimaafkan Pula Pukul Yang Berlak Contohnya Orang Dilarang Makan Dan Minum Ketika Siang Hari Ulan Rawaton Itu maklum Karena Makan Dan Minum Pembatal Kuasa Dilarang Pada Saat Itu Kok Dia Makan Dan Minum Sebabnya Lupa Maka Dosanya Dia tidak Berdosa Dan Dimaafkan Puasanya Tetap Sah Puasa Tersebut Tidak 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 Tanggungan Jelas 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 Ini Nah Itu Uzur Keliru Atau Lupa Kemudian Kalau Kaitannya Dengan Hak Maslub Itu Lupa Keliru Terkait Dengan Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekarang Yang berhubungan Dengan Hak Sesama Manusia Dosanya Terangkat Jelas Tapi Apabila Ketelupa Dan Keliru Tadi Menimbulkan Kerugian Pada Harta Atau Jiwa Orang Lain Maka Dia Wajib Menanggup Karena Urusan Hak Manusia Itu Urusannya Sesama Mereka Jelas Hak Manusia Yang Terambin Atau Terusaka Itu Penyelesaian Sesama Manusia Bukan Dengan Allah Kalau Dengan Allah Dosanya Sudah Dimaafkan Dia Tidak Berdosa Jelas Seorang Menyembeli Kambing Disangka Itu Kambing Dia Ternyata Kambing Tetangga Dosa Atau Tidak Dosa Dosa Tidak Dosa Tidak 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 Dosa Tapi Kambing Itu Wajib Diganti Karena Itu Harta Milik Orang Lain Tidak Cukup Dengan Afwa Tidak Cukup Jelas Kambingnya Diganti Sama Seperti Antuk Pinjam Sepida Motor Misalnya Antuk Pinjam Pinjam Murni Pakai Kodara Allah Terjadi Jelakaan Jatuh Mungkin Lampunya Pecah Spionnya Patah Jangan Dikembanikan Seperti Itu Tidak Ritor Itu Berarti Tuntutan Sampai Nanti Beneri Seperti Semula Saat Pinjam Kembalikan Ceritakan Kejadiannya Begitu Solusinya Jangan Modalnya Ain Fa Wau Tan Wen Alik Jelas ya Ini Diberhati Kamu Amal Tolaba Pinjam Kamus Pinjam Bagus Pulang Sampolnya Tidak Tidak Jangan Tar Afwan Sampolnya Lari Lari Kembalikan Seperti Saat Pinjam Lo Tidak Bisa Ini Harus Beli Belikan Baru Yang Itu Untuk Kembalikan Kepada Yang Punya Demikian Juga Sebeda Montar Belikan Baru Kalau Tidak Bisa Lagi Didandan Gitu Pinjam Kita Itu Harta Milik Orang Lai Harus Pengen Ngeri Doat Jelas Ini Kalau Terkait Dengan Hak Sesama Makhlu Karena Kalau Tidak Seperti Itu Namanya Kedoliman Dan Kedoliman Akan Dituntut Sampai Nanti Yaumun Tiyamah Nah Kalau Mu'amalah Kita Dibangun Di atas Kaedah Sariyah Ini Bagus Kadang Kita Ini Memaksa Lain Ridho Padahal Dia Terpaksa Jangan Tanggung jawab Ini Harta Milik Orat Ya Adi Perhatikan Dalam Mu'amalah Seperti Jadi Kalau Kaitannya Dengan Hak Sama Manusia Naab Dosanya Kungkur Kalau Karena Lupa Atau Keliru Tapi Hak Sesama Manusia Tidak Bisa Selesai Kecuali Diselesaikan Sesama Mereka Tapi Kalau Ridho Ya Sudah Gak Apa Saya Ridho Betul Sudah Selesai Kalau Tidak Harus Diganti Kalau Itu Ada Nilainya Mungkin Diganti Dilias Ya Tapi Itu Di antara Kaedah Kita Yang Menjadi Sebab Seorang Direngat Diringankan Dari Tuntutan Sari Itu Apabila Sebabnya Adalah Lupa Dan Keliru Lupa Dan Keliru Kemudian Sebab Berikutnya Kemarin Sakit Sakit Sebab Untuk Diringankan Kemudian Safar Safar Sebab Diringankan Seperti Kosor Sholat Musafir Tidak Ada Kewajiban Sholat Jumat Jumat Tidak Ada Jumat Lalu Sholat Jumat Ikhtilaf Yang Benar Bagi Yang Mengatakan Mukim Wajib Berarti Safar Jumat Wajib Sholat Jumat Jumat Bukan Jumat Jumat Bagi Yang Mengatakan Ketika Mukim Wajib Sholat Jumat Jelas Misalkan Kita Atau Ikhwah Yang disini Memilih Pendapat Sholat Jamaah Bagi Laki Laki Fartu Aid Berarti Bagi dia Ketika Safar Hukum Sholat Jamaah Juga Fartu Aid Jelas Ini Jangan Dibidahkan Mungkin Partu Aid Safir Mubah Misalkan Begitu Gak Ada Dalil Bidahkan Justru Dalil Wajibnya Sholat Jamaah Itu Saat Safar Di Antaranya Karena Rasulullah S.W. Ketika Perang Otomatis Beli Musafir Keluar Dari Kota Madinah Safar Perang Disitu Ada Sholat Jamaah Tetap Diperintahkan Sholat Secara Apa Berjamaah Sehingga Para Ulama Mengatakan Istidilah Cara Berdalil Ketika Perang Dan Ketika Safar Saja Rasulullah Dan Para Sahabat Diperintah Untuk Menegakkan Jamaah Tanpa Ada Uzur Bagaimana Lagi Kalau Mungkin Denamanya Kiyas Awlawiyah Jelas Ya Berbeda Dengan Sholat Jamaah Itu Partu Kifayak Kembali Hukumnya Yang Dikuatkan Secara Dalil Yang Mereka Tumak Nina Jelas Jumat Tidak Ada Bagi Musafir Karena Syarat Menegakkan Jumat Itu Mungkin Mustaitin Penduduk Disitu Apalagi Kalau Kita Ikut Minimal 40 Orang Mukalaf Mustaitinin Jumlahnya Harus 40 Semuanya Penduduk Asli Penduduk Mukim Disitu Ciri Mukim Itu Bagi Mereka Punya Rumah Yang Permanen Tetap Disitu Itu Cirinya Mukim Jadi Kalau Ikut Mat Syafi'iyah Atau Hanabilah Misalkan Ini Sholat Jamaah Disini Penduduk Asli Disini Cuma 38 Jumlahnya 70 Tapi Diluar 38 Bukan Penduduk Asli Disini Gak Sah Jumat Itu Sholat Sholat Syarat Jumat Mereka Tidak Terperlu Kurang 2 Minimal Berapa 40 Kalau 45 Boleh Kurang 2 Tidak Memenuhi Syarat Jelas Yang Jumatan 30 Yang Besar Yang Dewasa Anak Anak 15 Berapa Jumlahnya 45 Enggak Sah Sholatnya Duhur Karena Yang 15 Belum Kalap Meskipun Penduduk Asli Anak Anak Situ Ini Kalau Madhab Syafi'iyah Hanabilah Para Telabah Yang Belajar Umdah InsyaAllah Disitu Udah Umdah InsyaAllah Disitu Dijelaskan Kalau Sudah Sampai Sampai Nabi Dijelaskan Nah Itu Safar Kemudian Sebab Peringanan Adalah Al-Jahnu Al-Jahnu Itu Adamul Ilmi Tidak Tau Ini Tolong Penjelasan Poin ini Diberhatikan Betul Tidak Tidak Boleh Ada Yang Nantuk Ini Muhim Jahal Yang Diberi Kudur Dari Sifatnya Yang Pertama Hadis Sulah Dimil Islam Seorang Yang Baru Masuk Islam Masih Bodoh Belum Tahu Islam Baru Masuk Islam Yang Kedua Man Nasa Afibah Diatin Ba'idatin An Bila Din Islam Seorang Yang Tinggal Di Daerah Pedalaman Yang Jauh Dari Informasi Tentang Islam Tidak Ada Akses Untuk Mendapatkan Ilmu Tentang Islam Dan Ini Masih Mungkin Di Sebagian Negeri Negeri Termasuk Mungkin Di Negeri Kita Masih Ada Awal Orang-orang Yang Tinggal Di Pedalaman Tidak Dapat Akses Sama Segani Itu Bodoh Yang Diberi Utur Dari Sisi Sifatnya Atau Jahil Karena Sebabnya Al-Attah Al-Attah Itu Allah Takdirkan Dia Tidak Mampu Mencerna Ilmu Kalau Gazi Kita Maaf Ngomong Pandir Jadi Akalnya Tidak Berfungsi Untuk Mendapatkan Ilm Diajari Enggak Diajari Sama Saja Itu Utur Permanen Enggak Bisa Dapat Ilmu Meskipun Tinggalnya Di Kota Itu Berarti Akses Ilmu Pada Dirinya Enggak Ada Itu Dari Sisi Sifat Dari Sisi Poet Yang Dibering Utur Para Ulama Kita Menjelaskan Utur Ini Diberi Utur Orang Yang Awam Tadi Tidak 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 Punya Ilmu Tadi Dengan Sifat Sifat Yang Tadi Disebutkan Makanya Tolong Dipahami Supaya Tidak Salah Faham Nanti Jangan Menasapkan Keanah Sesuatu Yang Saya Tidak Mempunyai Itu Dalam Perkara 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 Jelimet Yang Butuh Pemahaman Lebih Yang Butuh Ilmu Secara Khusus yang gak mudah dipahami secara sepontan itu permasalahan yang jelimet yang perlu detail diberi kutur disitu yang samar permasalahan-permasalahan ya samar dari permasalahan-permasalahan fikir ini yang diberi kutur jelas ya ruangnya disitu yang diberi kutur jangan semuanya diberi kutur ada yang diberi kutur ada yang tidak jelas sebab kuturnya tadi poin yang diberikan kepadanya kutur pada permasalahan-permasalahan yang kofiyah yang tersembunyi yang dakikoh yang jelimet yang humut yang samar yang butuh pemahaman lebih beda misalkan seperti sholat itu wajib mudah orang bodoh apapun dalam bahasa kita paham ngerti bahwa sholat itu wajib jelas beda dengan masalah misalkan dalilnya rumpuh itu gak semua orang ngerti jelas ya nah ini beda kan permasalahan ini atau jenis-jenis homer itu seperti apa nah itu itu permasalahan jelimet namanya tapi kalau homer itu haram semua orang ngerti gak ada udur disitu jelas ya ini beda kan dunamayuklamu minat din bidhori bidhor urah bukan permasalahan-permasalahan yang telah manlung dalam agama ini secara pasti permasalahan-permasalahan yang diketahui dalam agama ini dengan gamblang dan jelas seorang tidak diberi udur karena bodoh jelas ya seperti usulut tawheed pokok-pokok tawheed atau sebaliknya usulut syirki pokok-pokok kesirikat gak diberi udurin jelas orang memberikan ibadah kepada selain Allah menyebelah korban untuk selain Allah gak ada udur ini masalah yang maklumah masalah yang diketahui oleh semuanya kalau dalam masalah Fiki beliau contohkan disini beliau contohkan seperti bodoh tentang wajibnya sholat gak ada udur disitu karena kewajiban sholat anak baru lahirnya cenderdi ibaratnya gitu jelas ya semua orang tahu zina itu boleh apa enggak boleh enggak boleh haram pinatang aja ngerti kalau zina itu enggak boleh ya apa enggak karena ada kisah monyet yang zina diracam sama sekawanannya itu berarti ngerti zina itu bagi mereka boleh apa enggak boleh lakukan orang sampai gak ngerti berarti kalah sama dia kan gitu ya jelas kemudian pokok ini yang lebih saya tekankan disini kami tekankan disini dalam permasalahan seperti itu orang tidak boleh berudur dengan kebodohannya gak diberi kudur terutama masalah pokok-pokok taukit dan pokok-pokok kesilikat itu tidak ada udur dengan jahal bodoh dalam hal ini tolong perhatikan tiga perkara saya bicara tentang pokok-pokok kesilikan ya pokok-pokok tauhid la ilaha illallah tentang orang yang dikatakan orang bodoh kita hukumi musrik apa tidak orang yang melakukan sirik kesat alasannya bodoh perhatikan tiga perkara pertama waspun sifat apa pertama waspun sifat yang kedua hukmun hukum yang ketiga hukubatut hukuman sifat kekul hukuman tidak boleh lukut ini atau kalau kita kerucutkan istilah ulama asma'mun wa'akamun ini nama ini hukum nanti korelasinya seperti apa bisa Allah kita jelaskan jelas yang pertama ada berapa tadi tiga waspun hukmun hukubah kita kerucutkan menjadi dua bagian saja asma'un wa'akam nama dan hukum jelas ya perhatikan untuk pokok-pokok kesilikat untuk pokok-pokok kesilikat tidak ada udhur dengan jahal bodoh baik sebelum datang kepadanya ilmu atau setelah datang kepadanya ilmu pelanggaran dalam bab tawhid orang melakukan pokok-pokok kesilikat memberikan ibadah kepada selain Allah tidak ada udhur dari sisi sifat nama dari sisi nama baik sebelum datang ilmu atau setelah datangnya ilmu orang belum datang ilmu tentang Islam dia apa namanya Muslim apa bukan Muslim bukan Muslim sepatah jelas ini namanya mungkin dihukumi seperti orang yang di ahlin fatraf secara global hukumnya seperti orang yang ahlin fatraf nanti ahlin fatraf orang yang belum datang kepadanya rosun karena tidak mendengar Islam tapi tidak boleh dihukumi Muslim karena dia bukan Muslim kalau orang semacam ini memberikan ibadah kepada selain Allah berarti namanya Muslim jelas demikian juga setelah datangnya ilmu setelah datang kabar Islam kepadanya mungkin bahkan dia sudah memeluh Islam melakukan perbuatan sirful akbar maka sifat tadi tersemat kepadanya seorang yang melakukan perbuatan sirik besar beribadah kepada selain Allah namanya apa musrik maka dia secara ismun nama secara sifat maka dia dihubumi musrik jelas meskipun bodoh kalau sebelum datang ilmu ya setelah ada ilmu apalagi sudah sampai kepadanya ilmu sudah ngerti Islam sudah memeluh Islam sudah sholat sudah zakat sudah kuasa kan sudah haji kok masih memberikan ibadah kepada selain Allah maka dalam sifat dan nama dia disebut musrik jelas misalkan ada orang ya syih fulan adnis ni atau dia sembelih korban kepada untuk selain Allah orang katanya ini jahil musrik apa musrik musrik diperlakukan sebagai seorang musrik jelas jangan oh ini suat disini khawarij ini ini yang saya tadi ingatkan menghukumi kesirikan dan kufurnya seseorang yang secara Islam jatuh pada hal yang seperti itu itu bukan khawarij itu keharusan akidah kita makanya sering kita tanyakan adakah muslim yang beribadah kepada selain Allah adakah seorang muslim beribadah kepada selain Allah adakah menghabit ya adakah islam karena islam itu tawahid tidak sah islam seorang tanpa tawahid jelas bisa dipahami itu dari sisi wasfun atau ismun nama tadi dia musrik kalau mati tidak di perlakukan jenazah yang seperti seorang muslim tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslim karena dia musrik tidak boleh ragu ada yang ragu tidak boleh ragu ini akidah kita tidak ada persedisian di kalangan ulama dan jangan itu ini khawarid begitu khawarid marah kamu murciah ini di luar konteks akidah di sunati wal jambah jelas ya ini setelah sebelum datang ilmu atau setelah datang ilmu yang kedua hukum tadi namanya ismun sifat ya seperti orang itu berzina jelas dia berzinar maka namanya sifat berzina ada gak pada dia dia berzina disematkan kepadanya dihukum apa tidak dihukum diraja apa tidak diraja dia benzina jelas jadi beda hukum hukuman beda dengan sifat yang mengharuskan nama itu disematkan kepadanya kepadanya hukum yang berkonvek berkonsekuensi hukuman itu baru ada kaedah iqamatul hujah ditegakkan hujah kepadanya sampai sampai dia apa mengerti menyadari apa tidak menyadari baru itu ada konsekuensi hukuman kalau orang dihukumi murtad dari islah misalkan diperangi apa dibunuh itu di dunia sampai nanti di akhirat kekal di dalam neraka apa tidak itu hukum maka seorang yang jatuh kepadanya vonis dengan sifatnya dia musyrik apakah pasti nanti dihukum di akhirat di neraka tidak haru karena adab Allah dikaitkan dengan sampenya hujah Allah mengatakan Allah mengatakan Allah mengatakan biksa terusun dengan ta'zik kami tidak mengadab ini adab perusannya jelas apa dinamai muslim tidak jelas jadi hukum yang berkonwek berkonsekuensi hukuman berbeda dengan peletakan sifat yang kemudian disebut nama itu untuk dia disematkan nama itu untuk dia jangan salah faham ini ya difahami seperti ini karena islam itu sahnya dengan la ilaha illallah begitu orang memberikan ibadah kepada selain Allah la ilaha illallah itu tidak ada batal makanya syaitu rahmat tamim rahmat dalam muqat dimah al-kawaidun arba beliau menjelaskan yang maknanya sirik pada amat itu seperti hadas pada sholat kalau berhadas toharahnya batal maka sholatnya batal tidak disebut sholat tidak ada ibadah tanpa tawahid sebagaimana tidak ada sholat tanpa toharoh begitu masuk syirik dalam ibadah berarti ibadah ini hilang sebagaimana kalau hadas masuk pada sholat toharohnya hilang sholatnya hilang nanti bisa dilihat mana itu di kawaidun jelas ini pada pokok-pokok kesirikan tidak ada udhur apalagi seorang yang hidup akses ilmu mudah kok dia melakukan syirik maka ini kalau ulama menyebutnya itu bodoh yang mungkin diangkat tapi pelakunya tidak mau mengangkatnya ini murid berpaling berpaling dari il jelas ya jadi jahal bukan merupakan udhur saya ulangi jahal jahal itu apa bahasa kita bodoh ya bukan merupakan udhur pada perkara-perkara yang maklum dari agama ini secara darurat terutama di pokok-pokok tauhid dan pokok-pokok kesirikan tidak ada udhur soal nanti ada sifat dari kebodohan ini yang menjadikan dia mendapatkan penyepatan mana makna penyematan nama maka itu sifat tambahan artinya seperti ini seorang yang melakukan kesirikan sirkul akbar maka dia musrik kalau dia musrik musriknya itu karena orang bodoh maka disebut musrikun jahilud kalau musrik karena menentang musrikun muanid kalau musrik karena mendustakan musrik mukadid musriknya karena nifat musrik zindik sifat tambahan tapi tidak menghilangkan nama asal sifat asal mus musrik semuanya musrik cuman ini musrik yang bodoh ini musrik yang menentang ini musrik yang mendustakan ini musrik yang munafik ini banyak terjadi kesalahan di sebagian kaum muslimin ketika tidak dibedakan jelas ya sebagaimana iman ada di berapa tempat tiga tempat berarti ada ikhtikot ada kawul ada aman kufur pun harus seperti itu ada ikhtikot ada kufur ikhtikot ada kufur kawul ada kufur aman karena kufur itu lawan dari iman kalau imannya di tiga tempat kufurnya harus di tiga tempat jangan membatasi kufur hanya kufur ikhtikot membatasi kufur hanya ikhtikot seakan-akan iman hanya ikhtikot ini atidah yang keliru masih ingat kisah dalam quran seorang yang mengejek rasulullah di jadikan Allah Allah kafirkan kalau kisah dalam hadis orang ini begitu dilaporkan kepada Nabi apa katanya dia lari menggelayut di tali kekamon tanya Nabi Sunsan yang mengatakan Ya Rasulullah tidak sungguh-sungguh cuma bercanda bermain tidak sungguh-sungguh tidak sampai ikhtikot kufur tidak kufur 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 amat tidak jelas bukan mengkafirkan mayoritas kaum muslim tidak mengkafirkan orang yang kafir soal jumlahnya banyak apa sedikit ya tidak itu rumusnya faham ini ya jadi bedakan antara meletakkan meletakkan nama karena sifatnya terpenuhi bagi orang yang melakukannya yaitu musrik dengan meletakkan hukum yang berkonsekuensi hukuman karena orang yang misalkan dihukumin seperti ahli fatraf muslim tidak muslim tidak kita katakan muslim di akhirat bagaimana yaitu urusan Allah barangkali nanti Allah akan tegakkan hujah kalau hujahnya yang Allah tegakkan dia taati dia lulus maka sukses di akhirat tegak hujah dia tolak maka dia tidak sukses itu hukum di akhirat hukum di dunia sebagaimana dohirnya dohirnya dia musrik dihukumi musrik diperlakukan sebagai orang musrik itu akidah yang jelas ya kalau muncul pemahaman berarti kok kayak begitu ya ini orang sholat ustad misalkan gitu ya udah haji sodako bantu macjid banyak misalkan gitu ya tapi dia berpuasirik menyembeli korban kepada selain Allah kemudian jatuh kronis kepadanya dia musrik wuh waktu gitu ketika orang seperti itu dalam penjelasan sara lukwa idul arba oleh seseh soneh alisyeh hafidullah ta'ala ini dia jelaskan karena manusia hanya memandang kedudukan makhluk hanya memandang hak makhluk hanya perasaan dia kepada orang lain sesamanya dia lupa dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala andai kan dia ngerti bahwa yang dia lukai itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah katakan maka dia akan faham dan jelaskan hafum yang dilukai haknya maka nabi ditanya ya Rasulullah ayyudham bin amm dosa apa yang paling besar kau antaj'ala lillahi niddat wahua halakor kau jadikan untuk Allah tandingan yang kau sembah bersama Allah sedang Allah yang menciptakan jub'azim suatu yang sangat aku Allah yang memberi roh kita Allah yang menciptakan kita yang mengurusi jasad kita memberi rizki kita makan minul kita semua sarana hidup ini Allah yang beri kesenangan hidup Allah beri tiba-tiba dia berikan hak Allah kepada makhluk yang lemah sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala kebualiman yang tidak bisa dimaafkan kata Allah mengatakan Allah tidak mengampuni dosa sering jadi mandangnya jangan teman kita tetangga kita aman sahaya apa urusannya jangankan kita paman kita paman Rasulullah sendiri orang tua Nabi sendiri kalau musrik ya musrik jelas ya ini bukan pelajaran untuk keliling ke kampung-kampung untuk mencari mangsa untuk dimusrik-musrikan tidak tapi ini kaidah dalam akidah kita supaya kita kita mengerti kedudukan hak Allah itu begitu tinggi dan begitu buruknya orang yang melukai hak Allah subhanahu wa ta'ala jelas jelas ya ada popok popok kesirikan diberi uturnya itu untuk ubah tegakkan dulu ilmu fujat sekarang siapa yang menegakkan fujat hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah misalkan kalau ada kodi kodi alim begitu bukan kita jelas ya penegakan fujat yang berkonsekuensi hukuman seperti tidak setiap pencuri kita lihat mencuri dia bawang curiannya jelas ada ini vario berapa harganya misalkan vario 16 juta potong gak langannya oh ini meneratkan syariat terus alami-alami kita potong langannya itu bukan melaksanakan hukum islam pelanggaran kenapa yang melaksanakan hukum itu nanti setelah dibawa ke pengadilan ke mahkamah kodi mengutuskan potong tangannya baru dipotong tangan jangan antung main bawa golok dipotong jelas ada amal itu atau syariat itu ruangnya masing-masing jangan bukan ruang kita kita ambil ya seperti menangkap oh kita lihat ini ada teroris ya tersantum tangkap rame-rame malah terjadi perang saudara gak selesai tapi kalau pihak yang berwenang turunkan petugasnya aparatnya tangkap selesai proses hukumnya jelas kalau antung proses hukum apa habis nangkap antung dianggap pelanggaran hak proses hukum pula gak tegak hukum ada wilayahnya masing-masing nah itu dalam pokok-pokok tauhid pokok-pokok kesirikan ya baik sebelum dapat ilmu atau setelah datangnya ilmu maka sama tidak ada wuzuk jelas buktinya sebelum datang ilmu misalkan yang gak dihukumi muslim ahli tauhid belum ngerti islam setelah datang islam terus dia dapat ilmu masuk islam menerima islam dalam perjalanannya misalkan dia melakukan peribadahan kepada Allah menyembah arwah anemis dimamis bisa menyebeleh korban untuk yang bau rapsa nunggu misalkan begitu atau yang mana yang nunggu pantai ini itu meskipun swillah gitu ya itu menyebeleh korban ibadah bukan ibadah ibadah selain Allah ini perbuatan apa syirik pelakunya musrik soal dihukum gak dia itu termin kedua lalu setelah dipanggil barangkali pelanggaran dilaporkan panggil sama faudi ada mahkamah sarih misalkan ditanya kamu begini sampai tegak huja musrik murtad dari islam konsekuensi hukum nah begitu tapi kalau penyematan dia penyebutan dia penamaan dia sebagai musrik dan diperlakukan sebagai musrik dalam muamalah yang bentuknya bukan hukuman maka itu poin yang pertama tadi wasfun atau ismun jelas itu dalam popok akidah ada pun dalam hukum-hukum syariat dalam hukum-hukum syariat kalau belum datang ilmu diberi wudhu kalau setelah mendapatkan ilmu tidak ada wudhu jelas ini karena hukum-hukum syariat karena hukum syariat itu datangnya setelah ada syariat ini setelah ada islam seperti ada islam ada tawhid belum ada sholat pada saat itu baru datang perintah sholat maka sebelum datang ilmu belum ngerti diberi wudhu orang ini masuk islam di ahli tawhid seperti para sahabat di mekah tidak sholat belum ada syariat sholat tapi mereka ahli tawhid karena tidak mempersekutukan Allah jelas ya sebelum datang islam mereka belum masuk islam atau orang yang tidak masuk islam ya namanya musrik bukan muslim kalau berbuat syariat ya musrik jelas bukan muslim jelas ada pun hukum-hukum syariat setelah sebelum datang ilmu udhur misalkan orang ini masuk islam belum mengerti tentang sholat ngerti wajibnya sholat terus sholatnya kayak mana tidak mengerti dia tidak sholat karena belum mengerti udhur jelas belum mengerti syariat kuasa dia tidak kuasa udhur sampai dia ngerti oh ada puasa kuasa kalau setelah mengerti oh ini sholat wajib wajib dia mencari ilmu tentang sholat ya kemudian kan hukum-hukum syari'idi meninggalkannya itu namanya dosa besar ada asalnya tidak sampai kufur akbar kecuali yang ada danil secara khusus secara umum makanya dihukumi kufur itu tanpa udhur tanpa ada keringanan dari kaedah kita itu kalau disertai dengan istihlal atau juhud juhud itu menentang orang gak meyakini wajibnya siam romabon setelah sampai kepadanya ilmu ada syariat wajibnya siam romabon puasa romabon dia ikari gak wajib maka ini kufur meskipun dia puasa jelas ya yang kedua meyakini halalnya sesuatu yang halang atau meyakini bolehnya sesuatu yang wajib artinya puasa romabon itu gak wajib kok boleh-boleh saja setelah sampai kepadanya ilmu bahwa puasa romabon itu apa wajib nah keyakinan seperti itu ini yang menjadikan dia kufur bukan sekedar meninggalkan kuasa romabon jelas ya nanti yang lain seperti itu bisa difahami ini harapan saya tidak salah faham jadi jangan Allah memtakfiri enggak siapa yang saya kafirkan tapi kita meyakini apa yang menurut Allah dan Rasulnya dihukumi kufur kufur musrik musrik karena tidak ada dalam satu pun dalil dari Al-Quran maupun Sunnah demikian ijma enggak ada muslim setengah muslim setelah musrik enggak ada muslim memberikan ibadah kepada selain Allah enggak ada sama sekali dalilnya Rasulullah dikatakan dalam Al-Quran kalau sampai kau berbuat zirik hapus senuruh amal ada pun tentang hukuman tadi ada rasulullah kulama ulkia kulama ulkia fawjum apa itu kulama ulkia fawjum saalahum khuzanatuh alam yaktikum nadhir kalu ala ini hukuman namanya ini di neraka atau mereka ditanya apa belum datang kepadamu peringatan kok kamu sampai diadab seperti ini jadi untuk hukuman setelah datangnya apa hujah setelah datangnya apa ilmu setelah datangnya apa dalil ada penseorang sekedar dia sebagai ibaratnya melakukan perbuatan syirik hul akbar musrik maka dia musrik jelas ya itu namanya wasfun atau ismun yang ini hukmun yang yastalzimum adha al-ukubah wadzahat jelas ya insyaallah demikian nah itu udhur untuk mendapatkan keringanan dengan sebab bodoh bodoh diberi keringanan pada tempatnya jangan dimutlakan setiap orang yang bodoh diberi udhur enggak enggak seperti itu sampai andaikan kita melihat orang ini pandir pandir tadi bodoh yang enggak bisa diangkat pandir jelas dia enggak ngerti islam atau mungkin pandir orang hindu misalkan pandir dari lahir pandir orang hindu kita katakan apa muslim muslim bukan muslim bukan muslim kafir jelas soal nanti bagaimana orang dia pandir begitu kusan dia sama Allah Allah nanti akan tegakkan huja di akhirat Allah berikan kepadanya kecerdasan sempurna lalu di uji ini rasul kepada taati kalau mau taat maka dia berhasil kalau dia maksiat di rasul tadi maka dia kufur kepadanya jadi bedakan terhukum di dunia yang kita harus bermuamal dengan hukum di dunia yang sifatnya hukuman ataupun hat misalkan atau hukum di akhirat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya nah demikian yang kita pelajari jadi udur-udur yang menyebabkan diberinya apa keringanan ini masih sebenarnya dikaidah dilanjut lanjut sedikit sedikit lagi kita tambah supaya selesai kaidah ini kita ringkas saja jadi terakhir udur jahil tadi ya kemudian langsung saja ke taidah yang terkait dengan kaidah kita udurnya banyak nanti tidur pingsan itu juga udur diberi keringanan ya atau mukro orang yang dipaksa termasuk dia ada kaidah yang terkait dengan kaidah kita ini adalah kaidah ad-darurah kaidah dalam kondisi darurat darurat itu udur jelas darurat itu udur yang perlu diperhatikan kadang-kadang salah penempatan ini kaidah darurat itu dipakainya ketika darurat jangan tidak darurat pakai kaidah darurat ini salah nanti paham ya nah apa itu darurat itu satu kondisi yang muncul pada orang yang mukalaf ya yang bentuknya madorot atau bahaya yang kalau tidak di hilangkan maka akan bisa menimbulkan kerusakan pada lima perkara popok kondisi yang muncul pada orang yang mukalaf yang bentuknya bahaya atau madorot kalau tidak dihilangkan bisa menimbulkan bahaya pada lima perkara popok lima perkara popok dalam syariat itu yang dilindungi satu ad-din agama yang kedua an-nafis jiwa yang ketiga al-mal harta yang keempat al-akil akal yang kelima an-nasil keturunan melanggar lili mahal ini besar hukumnya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Islam datang untuk melindungi perkara ini agama seseorang makanya kalau ada orang bodoh harus di isonin kalau ngayel diikat tangannya di penjara tidak boleh mengajar maksudnya tidak boleh berda'wah orang jahil jelas kalau ada orang yang membahayakan fisik saja misalkan orang itu bikin makanan mengandung racun yang berbahaya itu saja tidak boleh dimakan harus dikenai sanksi hukuman bagaimana membahayakan akidah dan agama seseorang karena itu dalam agama kita kalau ada orang jahil atau sahib akidah yang sesat ini tidak boleh berda'wah karena merusak umat harus disolid dicegah Nabi SAW dalam masalah fisik mengatakan siapa yang buka praktek pengobatan padahal tidak diketahui dia itu memiliki ilmu tentang pengobatan kalau muncul resiko pada pasiennya dia tanggung jawab bukan dokter buka praktek mati tanggung jawab harus tanggung jawab terhadap praktek dia itu jelas hantu tidak mengerti ke dokteran ada orang sakit ini kasih ramuan kasih minok mati dia tanggung jawab jelas beda kalau ini dokter ahli nyakit dalam misalnya gentum periksa diobati mati selesai perusahaan karena itu perbuatan itu kalau bersumber dari ahlinya sah tapi kalau bersumber bukan dari ahlinya tanggung jawab antum masuk rumah makan tanya ayah nyembeling ayah muslim ini tidak 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 baca bismillah tidak 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 yakin hidup bisa karena muslim sah menyembelai ya sudah ini ahlinya menyembelai sah gitu kesembelian dia gak usah raku dia baca bismillah ya sudah muslim ya baca bismillah jelas jadi serahkan apa itu kepada ahlinya sabaran siapa memberikan fatwa tanpa dasar ilmu berangkat dari kebodohannya karena gengsi berfatwa baga dosanya dia yang tanggung lah kalau dengan fatwanya disesatkan seratus orang tanggung seratus orang dosanya jelas ya nah darurat itu kondisi yang kalau tidak dihilangkan bisa menimbulkan pematian misalkan catat permanen rusaknya harta jelas ya nah itu kemudian kaidahnya keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang sesuatu yang dilarang oleh sari dibolehkan jadi halal kalau kondisi darurat jelas dengan dua syarat minimalnya dua syarat syarat yang pertama tidak dijumpai untuk menghilangkan keadaannya kecuali suatu yang haram tadi jelas tidak ada solusi dia untuk keluar dari problem dia yang darurat tadi kecuali yang haram tersebut syarat yang kedua diprediksi kuat sesuatu yang haram tadi yang akan menghilangkan darurat keadaan dia jelas jelas orang ini lapar kalau tidak makan diprediksi kuat mati jangan sabar dulu tunggu dulu mati mati tidak 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 harus begitu adanya cuma bangkai ayam terbunuhi tidak dua syarat tadi dilihat adanya cuma bangkai ayam bangkai halal apa haram haram bangkai ini yang bisa menghilangkan keadaan dia yang darurat tadi boleh tidak dikonsumsi boleh ketika konsumsi seperti itu ada ikatan yang berikutnya Allah katakan apa barang siapa yang kondisi darurat dibolehkan baginya untuk mengkonsumsi yang haram dengan syarat bukan senang wah ini rezeki ini dapat bangkai tidak 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 ada kecenderungan ingin yang kedua tidak melampaui batas kalau dia potol pahanya saja sudah cukup dia bisa bertahan jangan mengambil mahasat lagi belum kenyata ini lain lagi jelas ya keadaan darurat itu seukuran kebutuhan dan beratnya kalau sudah dengan sebab itu kondisinya sudah hilang ya sudah bukan senang ingin terhadap barang tersebut yang kedua yang kedua tidak boleh melampaui batas kebutuhannya jelas ya dua syarat tadi tidak ada kecuali yang haram yang kedua yang haram tadi yang bisa menghilangkan apa daruratnya haus ini tidak ada satu pun cairan di situ kecuali bayi god diminum tidak diminum jangan diminum ini bukan menghilangkan darurat menyelesaikan semua kehidupan dia jelas ya jadi seperti itu kaedahnya dua tadi kemudian ketika berbenturan beberapa kerusakan keharoman haram 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 dilarang 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 mafsada 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 maka tidak bisa ditolak ini ada dua misalkan diharamkan diharamkan rusak rusak tidak bisa ditolak harus diambil salah satunya maka rumusnya kerjakan keharoman yang minimal demi menolak kerusakan yang lebih besar kerjakan kerusakan yang minimal demi menolak kerusakan yang lebih besar jelas ya kalau haram dengan haram mana yang lebih haram tinggalkan pilih yang nilai haramnya kurang karena itu lama memberikan contoh misalkan lapar adanya bangkai dua satu bangkai ayam satunya bangkai babi misalkan jangan pilih babinya pilih bangkai ayam kenapa nilai haramnya minimal dia haram karena bangkai nah ini haram sudah haram asli bangkai lagi jelas nah seperti itu nanti dalam masalah hukum yang terkait dengan keimanan juga seperti itu jangan mudah-mudah mengatakan darurat ya baik kemudian juga perlu diperhatikan ketika mengambil perkara yang haram tadi karena sebab darurat itu dilarang itu tadi tidak selevel dengan dirinya dalam nilai karena itu seorang yang lapar dua orang ini satu umur 25 tahun satunya umur 2 tahun safar kalau fikir contohnya begini jangan ada itu di dunia selama contohnya kadang-kadang juga tidak ada kalau dicari sekarang contoh misal berdua tinggal berdua terdampar di pulau misalkan saya bukan dongeng ini contoh tidak lapar tidak ada makanan apapun tidak ada bolehkah yang 25 tahun membunuh yang 2 tahun untuk dimakan dagingnya demi mempertahankan kehidupan dia boleh tidak boleh bunuh yang kecil tadi adanya dia cuma hidup boleh tidak boleh kenapa jiwa dia dengan jiwa yang 2 tahun tadi sama-sama dihalang kalau mengatakan saat lebih aftul dari dia mana mana tahu dia barangkali dia calon lama besar jelas karena itu ini ibu hamil sudah 9 bulan ini hamilnya bayi hidup ibunya juga hidup bawa ke dokter dokter memperindiksi ini kalau dibiarkan dilahirkan dengan proses apapun ini ibunya akan wateng misalkan kejadian seperti itu kalau melahirkan dengan proses ini artinya bayinya dibiarkan hidup lahir maka ibunya akan mati bolehkah ibu mengizinkan dokter untuk membunuh janinnya boleh tidak boleh kadang orang berpandalkan itu kan ibu sudah jelas ibu ibu ini janin boleh tidak boleh tidak boleh sama dengan keadaannya barangkali janin ini apalagi itu muftamal muftamal itu hasilnya belum pasti pastikah kalau kemudian lahir normal ibunya pasti mati tidak pasti jelas terus bagaimana solusinya yaudah lahir kok ternyata ibunya mati ya sudah dia bukan pembunuh mati normal kalau nanti janinnya yang mati ya sudah itu mati karena takdir tidak ada resik kudus tapi kalau ibunya mengatakan dokter bayi saya dibunuh berarti sang ibu adalah pembunuh karena jiwanya sudah ada dia sudah hidup dia sudah masuk dalam ayat Allah jangan kamu bunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya ini jiwa yang Allah haramkan jelas ya terakhir kemampuan itu tempat bergantungnya pembebanan artinya kalau orang itu mampu baru beban itu ada pada dia kalau tidak mampu keedah kita apa jadi orang yang tidak mampu puasa yang tidak ada puasa misalkan orang sudah tua karena usia yang tua dia tidak mampu berpuasa bukur puasa itu darinya ada ganti apa tidak kembali kepada dan ini kalau puasa gugur ada gantinya yaitu membayar fidya kemampuan adalah tempat dikantung tanya apa pembebanan Allah mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kalian kalau tidak mampu gugur sudah sehat dengan demikian selesai kaedah kita Al-Masakwata jeligut taisir mudah-mudahan penjelasan singkat ini meskipun sangat kurang saya yakin karena memang itu panjang pasiennya urayannya bisa sedik memberi gambaran yang dasar terhadap kaedah kita ini saya harapkan tidak salah faham terutama pada masalah-masalah yang bisa jadi kalau salah faham akan menjadi fitnah maka apabila nanti baratnya tidak perlu disampaikan disampaikan ditanyakan jangan kalau tidak jelas ditanyakan baik demikian kemudian ada pertanyaan yang terkait dengan kaedah yang lalu pertanyaannya tentang idat setama'a sababan fiddabiha kalau berkumpul dua sebab dalam sembenehan yaitu muharrim wamubih satu sebab menjadikan haram satu sebab menjadikan pulih maka kaedahnya dimenangkan sisi haramnya kenapa karena asalnya daging haram jelas ya asalnya daging apa kemarin haram daging kambing daging sapi daging ayam kelinci kijang asalnya haram halalnya kapan ketika disembenih kalau ragu dalam sembenehannya kembali kepada hukum asal halal apa haram haram kemarin dicontohkan orang berburu tembak ini burung bismillah jatuh di daratan dilihat mati dengan sebab tembakan halal apa haram halal apa haram halal begitu dicari ditembak kena dicari ngapung di atas air halal apa haram dimenangkan sisi haramnya karena terjadi apa keraguan dia mati karena kita tembak atau mati karena tenggel tenggelak pertanyaan nikwa ini gimana ini tentang binatang yang sudah sakarotul maut terus disembenih maka dijelaskan dulu lama kemarinnya kita sampaikan masih keada padanya hayatun mustakir atau tinggal hayat yang gher mustakir masih keada hidupnya itu masih hidup yang stabil atau kehidupannya itu kehidupan yang sudah tidak hidup ibaratnya begitu ini rumusnya bagaimana cirinya supaya lebih jelas karena bisa jadi salah cirinya para ulama menerangkan nanti dilihat di ayat Allah tentang binatang-binatang yang buruan yang boleh disembeleh sampai dari kemudian Allah itu semua haram masalahnya kecuali yang kalian bisa sembelih barangkali dimakan binatang tuas dia sakarotul maut kata Allah kecuali yang kamu sembelih dijelaskan oleh para ulama kalau masih ada kehidupan yang mustakir tapi kalau sudah hidupnya itu sudah tidak hidup ibaratnya maka tidak halal cirinya seperti apa para ulama kita menerangkan ketika habis disembeleh itu masih ada gerakan-gerakan kehidupan artinya gerakan yang asal dari kehidupan bukan gerakan sembelihat dicontohkan pakinya masih gerak-gerak begitu ya kalau bahasa kita masih nyelentak itu ya ekornya masih gerak-gerak telinganya masih gerak-gerak matanya masih melotot itu ciri-ciri yang terangkan ulama kemudian saikul islam lebih mengkhususkan lagi dengan hadis nabi s.a.w. ma'an harad gab wadukir rasmullah alai pakulu alat yang bisa mengalirkan darah lalu disebut nama Allah maka makanlah berarti halat maka boleh dikatakan kalau masih memancar darah yang mas Fuhan itu yang memancar banyak jadi begitu disembeleh darahnya masih nyembur masih ada dafkun dafkun itu masih muncat nah itu berarti masih ada kehidupan yang kopor tapi begitu disembeleh darahnya ngalir apalagi gak ngalir ini pas gini mati mungkin itu kembalikan ke hukum asalnya jelas ya itu ciri-cirinya seperti itu ayah disembeleh gak gerak kamu udah mati gak saya jangan dimutar jelas ya itu pertanyaan insyaAllah supaya jelas tidak menimbulkan salah faham demi maaf atas waktu yang agak panjang jazak mula khair atas infak waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh